Kamu harus waspada. Kalau dibiarin lama-lama, yang ada mereka itu suka. Aku cuma mau anaknya Dennis. Sekarang. Suka satu sama lain. Kamu ambil lagi anak kamu yang ada di Fadil. Bapak cuma mau sampaikan pesan dari Bapak kamu. Bapak? Iya. Bapak kenapa, Pak? Kan udah baik-baik aja sama Dimas. Kan aja juga kelihatan nyaman sama Dimas. Bagus kalau gitu. Bagus. Biar mereka cepat putus. Kayaknya mereka berdua. Berantem di sini. Siapkan uang tebusan untuk cucu kamu seperti yang kita sepakati. Turi! Jadi, biar kamu mendapatkan randa secepatnya. Turi! Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan bida dari surgamu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 hari ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Kalian bisa melihat ya nampaknya suasana saat ini semakin kacau. Sakinah yang saat ini kehilangan Surya. Kemudian Dennis yang semakin mendekat sama Jerry. Tentu saja suasana ini bikin kita semuanya jadi geram. Dan kalian bisa lihat juga bagaimana Kania yang sedang bersama Dimas dan terlihat Rangga sepertinya sangat cemburu ya. Melihat kedekatan mereka berdua. Pastinya hati Rangga sangat terluka dan kecewa melihat Kania bersama dengan Dimas. Dan kalian bisa lihat ya sekarang ini Mama Lauza tuh seneng banget karena Rangga dan Kania tuh berhantem. Dan harapan Mama Lauza, Kania dan Rangga akan segera putus. Dan supaya Aurel bisa segera mendapatkan Rangga. Tetapi nampaknya Aurel tuh gak terlalu suka ya karena Aurel tuh sekarang ini sepertinya udah gak suka lagi sama Rangga. Nah tentunya kalian penasaran kan? Simak terus bersama Shifa Family.